Cukup kan? Oh, buset. Kebanyak. Pergi gak? Wih, ini tempat duduk aku di awal. Aku gak duduk sini. Dih! Ini tempat duduk nenek moyang kamu. Enggak emang. Oh, gembel. Pertek. Oke, halo teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Jadi gimana nih ya kesahariannya nih? Open cam. Langsung nih ya. Siap, siap, siap. Si Vina belum dateng? Cut. Belum nih ngomong-ngomong. Tau dia kemana. Kebiasaan dia emang sini telat. Udah langsung aja taruh situ. Kita... Sekalang ngobrol dikit ya. Langsung ngobrol. Oke, bentar. Oke, halo teman-teman. Welcome to my channel. Ya, channel kita. Hari ini kita bakal bikin konten lagi. Seperti biasa. Kita bikin konten apa hari ini? Kemarin juga kita udah bikin game bank. Jadi, hari ini kita bikin game bank lagi ya? Boleh, boleh. Aku liat juga... Figurnya banyak. Figurnya banyak. Kalian tuh pada suka nontonin. Aku jadi gembel ya. Kenapa gitu. Mungkin karena jadi sosok kamu tuh kan ganteng. Terus bersih. Jadi kalau jadi sosok gembel jadi tentangan. Bisa jadi. Jadi buat menarik lah. Iya, iya, iya. Aku sering baca-baca komen juga. Ya, emang begitu komennya. Heran deh sama kalian. Jadi guys. Kenapa coba? Yang nonton ya. Gue kasih challenge buat kalian. Misalkan kalian pengen sesuatu buat kita. Atau challenge tantangan lah. Silahkan komen di bawah. Betul. Ntar kita baca satu-satu. Kita... Bikirkan, kita bikin ya. Siap, siap. Ntar kita bakal adakan giveaway juga buat kalian. Nah, itu yang menarik. Terus, hari ini kita setiap pagi ya berarti ya. Iya, setiap pagi. Kita target mau sampai siang atau sampai malam? Sampai siang aja udah cukup sih siang. Kayaknya itu udah dua konten sih. Jadi target-target kita nih ibu-ibu, bapak-bapak, gadis-gadis atau anak-anak buddha, anak sekolahan? Kalau untuk sekarang gimana kalau anak-anak buddha? Cewek terutama. Gimana? Cewek ya? Iya, karena viewer tuh banyak yang suka kalau aku nge-prank cewek. Jadi natural gitu ya? Natural gitu. Dan di situ bisa ketahuan sifat asli cewek itu. Gitu. Boleh tuh, boleh tuh. Banyak sekarang kan cewek-cewek itu pada matre ya sama cowok. Kalau kita uji dari segi, kalau misalkan kamu disakitin sama cewek, cewek lain yang gimana gitu ya. Jadi kamu disakitin di deket cewek, ntar final yang kita bikin talentnya. Jadi kamu seolah-olah gembel dihina sama final. Kita lihat reaksi si cewek. Reaksi si cewek itu target kita. Itu yang bagus. Bagus kan? Siap. Jadi mungkin lebih benar gitu. Ngomong-ngomong final ini gimana sih? Ini guys, kebiasaan buruk dari kru kita satu ini. Memang nyebelin. Tidak salah guys, cewek gak punya pasangan ya kayak gitu lah. Iya sih. Jadi gak semangat kerjanya gitu ya. Kayaknya mobil kakak kamu, Dan. Mas, aku mau berdua. Gimana? Motormu gimana? Eh gak usah putak gaut sama motornya. Mana orangnya? Sayang bawa mas motornya mas. Ada dua motor. Motor mungkin? Bawa dua. Iya mas. Kebetulan motor saya kemarin memang ditinggal di sini mas. Macet mas. Udah lah. Bilang. Gimana Didan? Gak ada di sini mas. Didan mas. Buktinya gak ada di sini mas. Saya cuma sendiri mas. Bapak. Kamera. Kamera mas. Hei. Kamu jangan ngajak-ngajak Didan lagi kayak gini. Didan gak jelas. Kamu bilang. Pendapatannya besar. Oke lah. Cuman gak pasti. Yang pasti itu perusahaan. Dia udah punya kerjaan. Saya kan cuma diajak sama Didan mas. Didan semua. Ini dari Didan. Ya udah. Jangan mau. Kalau mau kerja. Kalau mau kerja. Mau kerjaan juga di kantor aku. Oja sama Didan tuh. Saya juga tidak pernah bilang mas sama Didan. Ayolah. Cari kerjaan lain. Jangan kayak gini. Jangan bikin. Konten-konten yang gak jelas. Cuman mas Didan. Gak mau. Mas itu kamu yang ngajak. Gak mas. Bukan saya mas. Didan bilang sendiri. Kalau dia gak mau ikut-ikutan kakaknya yang jadi bisnis. Mas. Dia mau cari jalan sendiri. Mau cari riski sendiri yang mandiri. Bukan seperti itu. Soap mandiri. Mas juga tawang kamu juga dia. Gak mungkin tuh. Pedanya jalan sendiri. Pasti gak ada di sini orangnya. Gak ada mas. Sebenernya saya sendiri mas. Gak ada. Kirinya juga gak ada mas. Saya cuma bikin konten-konten biasa aja. Buat nge-vlog-nge-vlog aja doang. Yaudah. Aku bawa kalau gitu. Mana kunci? Katanya dibawa kamu. Gak ada mas. Kasih ada di sini. Bisa-bisa aja. Gak mau. 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 Kamu juga? Kamu apa yang bilang si Didan kalo disini? Orang bangun tidur langsung diajak bicara Bagian udah tau mas Ferry gak setuju kalo kita jadi konten kreator Iya ngerti gak nyambung lah aku langsung diajak bicara orang baru dateng Kenapa kamu meneng aja duduk disitu Bi? Tuh gimana nasibnya si Didan tuh ada di dalem tuh? Terus gimana kita? Ya gimana gimana aku juga tanya gimana Aku bisa diajar dua kali nih sama mas Ferry sama Didan juga Udah gak usah dipikirin kalo misalkan diajar Didan Yang penting tuh Didan sekarang disemperin sama Mas Ferry Coba diem aja dateng diem-diem aja Kamu tau sendiri kan Rick aku baru dateng langsung diajak bicara Ya aku ceplah-ceplah aja Gak ada yang ajak bicara kamu barusan kamu dateng langsung bicara telat ini itu Lagian udah tau mas Ferry kayak gitu gak setuju sama kerjaan kita jadi konten kreator Udah lah kita susu tuh Si Didan Sekarang juga Enggak besok Ini lagi on nih Ayo Ayo Ya ngapain? Ya udah si Didan Ya udah gak usah di Sedih ya kali Gak apa-apa Gabut banget sih Kenapa ya.. Eh Ngapain kamu disini Ngapain kamu disini Ti ga ada lah Jalan Jalan Kamu bisa disini sih Ada kerjaan disini Kalau Jodho mau gak kemana, aku pasti ketemu kamu Lagian kenapa sih Mening kamu balikan dengan aku deh Balikan? Nggak. Kenapa? Kenapa? Kenapa yang nggak mau balikan sama kamu? Udah salah aku dulu ngerima kamu. Alah kamu gengsi kan mau ngajak balikan? Udah lah. Kurang apa sih aku? Kamu tuh sok banget tau. Udah punya pacar ngajakin aku pacaran. Makasih ya kalau bukan nih karena tante ya. Karena mama kamu aku juga nggak mau kenal kamu sih aslinya. Kok bisa sih tante sama anaknya beda banget? Serius. Eh badan kamu yang gede tuh nggak usah nabrak-nabrak. Kalau aku jatuh gimana? Ya aku tolongin lah. Aku bantu. Kalau bisa aku gendong. Aku rawat aku. Bersihin lukanya kalau aku luka. Ih nggak jelas banget sih ini cowok. Nggak jelas gimana? Tuh kamu mending nyapu aja tuh. Bantuin bapak-bapak tuh. Wah apaan sih? Ya daripada kamu gangguin aku mending bantuin orang. Biar berfaedah kamu tuh. Diam dulu ya. Kamu mau kemana? Yuk aku ntar. Kamu udah makan belum? Kau belum makan? Ya udah makan bareng sama aku. Aku juga belum. Kau belum makan. Yang ada kalau aku makan sama kamu tuh bakal sakit perut. Gege. Kenapa? Sakit perut? Hah? Biasanya seneng loh. Bahagia. Makan berdua sama aku. Lihat muka kamu aja aku. Masa sih. Hehehe. 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 Ngapain? Hehehe. Biasa aja kali. Emang kenapa mau balikan sama aku? He? Kurang apa sih ya? Eh. Aku nih udah putus sama pacar aku. Aku udah tenang. He? Masa sakit hati. Aku sekarang mau serius sama kamu. Jujur? Aku mau melamar kamu. Hehehe. Tuh ada kucing. Mika aja sama kucing. Nggak usah kayak gitu. Jujur. Ya kayak aja. Bisa nggak sih? Nggak usah main fisik gitu. Dari tadi. Hah? Biasa aja kenapa sih? Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lagi-lagi. Pegang lagi. Pegang. Pengen untuk aku kan? Iiii. Putar. Emang kelainan nih orang. Eh. Nggak boleh anu yang ini dong. Ini susah nih. Kitainnya. Ini pusat. Oke. Hah. Kau pengen bilang. Kamu tuh mau pergi sendiri atau mau aku apain biar pergi? Hah? Mau aku sentuh. Asyik. Hah? Sayang. Oh udah jemput ya? Iya. Aku udah punya pacar. Ini pacar aku. Seius. Udah mulai sekarang nggak usah gangguin aku. Gue emang punya pacar kok. Eh. Kak Tro. Bawa helm. Lalu dibawa kayak gitu. Iya. Biar nggak kelihatan. Muka gantengnya. Kagak. Takut hilang helmnya. Kak Tro banget. Itu kamu kali. Ih. Punya pacar kayak gini. Jamet. Jamet. Kayaknya kamu deh yang lebih jamet. Yuk. 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 cuaca yang. Yuk. Yuk. Encik. Pak частnya. Yuk. 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 Yuk, tjiwat tour. Yuk. 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 Gak tau namanya mbak. Kok kamu jadi gitu? Perasaan tadi suara kamu gak gini deh. Ya kan saya bilang tadi itu perasaan mbak doang. Jelek banget sih. Saya gak mau buka helm mbak. Malu. Saya lagi jelek sekarang. Maaf ya mbak. Pokoknya saya gak menghargai mbak. Ah yaudah mas. Makasih loh ya. Udah pura-pura jadi pacar boongan sayang. Oh sama-sama mbak. Itu cowok tadi siapa mbak? Aduh mantan tuh. Hah? Mantan? Ini cukup gak? Mantan kok begitu? Udah aku kasih duit makasih. Udah udah gak perlu mbak. Saya emang gak butuh duit. Apa liat liat mbak? Mata kamu gak asing? Mata kayak begini kan banyak tuh mbak yang mirip. Kok bisa suara kamu jadi jelek gitu? Nama saya kenalin mbak. Oh iya iya udah udah. Nama saya Manayus. Oh iya iya. Iya Manayus. Yayus. Yus. Makasih Yayus. Udah nolongin saya. Sama-sama mbak. Yaudah saya pergi dulu. Yaudah sana. Eh pukulan gak buru. Pake helm biar. Keliatan ganteng gitu. Iya helmnya ganteng. Orangnya yang jelek katanya. Ini si Vina guys. Duduk aja disini biar urusannya Didan sama emasnya. Kita gak usah ikut begitu aja. Tapi aku gak enak sama Didan. Udah keceplosan tadi ngomong sama emas Feri. Yaudah duduk aja. Terlagi biar Didan yang nyamperin kita. Aku bisa diajar dua orang nih. Gimana Rik? Yaudah kamu aja tanggung jawab. Buset dah. Kita taruh disini aja ya. Yaudah. Kamu tuh ngapain sih buat apa? Yaudah buat storynya Didan yang dimarah-marahin buat sama emasnya. Yaelah kamu seriusan tuh? Serius lah mbak. Gimana nih ya? Didan tanya tuh. Tadi mau bikin konsep seperti apa? Aku kepikirin banget sama Didan. Terus gimana? Konsepnya? Ya tadi sempat bilang kalau dia mau bikin konsep gembel. Sekarang gembel lawan fiornya banyak tuh. Oh kalian udah briefing. Aku setelat itu ya? Yaelah. Aku udah satu jaman di Seto sama Didan. Ya maaf. Beneran macet. Kan pertama kali hari sekolah ini. Udah hari kedua lagi. Oh iya hari kedua. Hari selesai sekarang. Kamu ngapain aja aku sampai telat? Bangunnya kesiangan ya? Zoom. Pasti semalam nge-lab. TikTok. Iya kan? Udah tau. Emang kalau live video itu gimana sih caranya? Ya live aja kamu. Apa susahnya? Ya kamu tuh harus pede di depan kamera. Pinter ngomong. Dan kamu tuh mau bikin konten apa. Kalau aku sih nyanyi. Kamu nyanyi? Iya. Live gitu? Pakai mic. Enggak. Nanyi biasa langsung pakai HP gitu? Gitar sama HP doang. Nyanyi-nyanyi doang gitu? Iya. Sambil joget? Pakai YouTube? Ya enggak lah. Ngapain? Mau pargo gitu? Enggak lah. Enggak ada gitu. Lagian kan banyak tuh orang-orang kayak gitu. Lagu-lagu pop. Ntar musiknya dari YouTube. Bisa dari gitar juga. Emang enak gak sih suara kamu? Coba aku lihat. Aku denger. Enggak. Bad mood. Nyanyi lah. Kamu nanya kayak gitu aja aku udah bad mood. Enggak. Enggak. Kamu temen sendiri juga. Kamu nih ngentekin aku ya suara aku bilang. Ya makanya aku pengen tau. Ya kamu bilang suara aku gak enak. Aku ngetes aja. Seperti apa suara kamu. Kenapa banyak yang nonton gitu di TikTok? Banyak lah. Berarti kan bagus suaranya. Enggak. Enggak. Karena aku cantik. Cantik dari mana? Dilihat dari sedotan tuh cantik. Dari Hong Kong. Terus gimana nih? Gimana gimana konsepnya? Yaudah aku tanya kamu. Tadi Didan ngasih saran kalau dia sekarang mau bikin gembel. Kalau sarannya mau gimana? Tadi mana ada di grup. Gak jelas-jelas. Gak baca grup. Gimana dan Mas Ferry, Dan? Mas Ferry udah balik. Lah aku nanya sama kamu tadi. Dia cari kamu kesini. Gak ada aku kabur. Gak ada aku kabur. Betul lah barusan aku kabur. Aman dong. Biar tawaf aja muter-muter taman. Sebelumnya. Ya capek kali. Dari tadi muter-muter. Aman berarti ya? Terus barusan, aku ketemu sama mantan tau gak? Siapa mantan kamu? Emang kamu punya mantan? Oh nyala apa sih SMA? Emang ya selama ini aku gak pernah pacaran. Cuman waktu SMA aku juga punya pacar dong. Siapa sih yang namanya tuh? Aku pernah tau siapa. Itu dia. Kok gak asing yang namanya ya? Lagi yang ngapain dia kesini? Gak tau. Katanya sih. Tadi ngobrol sama mantannya. Mantannya kayak maksa-maksa balik gitu. Makan sih. Gak apa-apa aku bikin snap. Aku mau bikin snap. Aku mau bikin story. Kalau kamu sekarang lagi dikejar-kejar seseorang. Bikin vlog gitu. Story-nya kamu sehari-hari ini. Dikejar kakak sendiri. Ya kan? Dasar emang. Iya gara-gara siapa kamu dikejar kakak kamu sendiri. Sekarang aku jadi punya ide nih. Kalau kayak gini. Gimana gimana gimana? Gimana kalau kita nge-prank mantan aku aja. Boleh tuh. Sekarang kan kita bakal bikin konten kembel nih. Yaudah kita sekalian prank mantan aku. Terus si Vina? Si Vina biarin dia maki-maki aku. Kita acting di depan dia. Kita lihat reaksi dia. Masalahnya konfliknya diapa dulu. Konfliknya kamu sama Vina maksudnya. Kamu yang mau dimarah-marahi. Gampang lah soal itu. Cepurin Vina ke kolam. Kamu niat. Oh iya. Bisa, bisa, bisa. Rik, Rik, Rik. Niatmu, eh. Rik, Rik. Niatmu itu ya. Pak, sumpah kamu tuh punya dendam apa sih sama aku. Lah enggak. Ini kan nanti setiranya. Kamu kan marah-marah tuh. Kedidat. Kita lihat reaksi mantannya dia. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada yang dicelupin. Enggak ada. Kalau aku tenggelam beneran gimana? Enggak apa-apa, Lavin. Aku juga enggak butuh kamu sekarang. Pak, lagian itu enggak dalem. Apa aja enggak dalem? Paling 5 meter doang. Oh, 5 meter kan. 3 meter. Tetap aja kelelep, Rik. Lihat sudah. Makanya suruh siapa telatmu lu. Nambah-nambah viewer, Vin. Lagian. Bener tuh. Kamu lebih pentingin viewer daripada nyawa temenmu. Ya, bener. Pasti viral tuh. Emang demi viewer. Iya, kamu juga. Lagian kamu enggak nguntungin sih. Gabung sama kita. Bunuh aku. Bunuh aku. Ayo! Yaudah, bu. Ganti baju dulu nih. Sumpah ini sungguhan konsepnya. Alah, enaknya. Demi apa? Banyak ngomong. Bentar aku, ganti baju dulu. Aku bukan bagus pinanggi. Jangan dibully-bully, Be. Anak. Apaan sih hari ini? Sampai tuh Gede-Gede ngusul. Hei, gue Vivi. Hei, Mas Ferry. Ngapain di sini? Lagi nyari adik aku. Adik? Iya. Mas Ferry, adik yang dulu mau. Iya, aku kenalin sama kamu. Ngapain nyari adiknya di sini? Udah Gede kan? Adiknya bukan anak kecil lagi kan? Dia bandel banget. Disuruh kerja di perusahaan, enggak pernah mau. Malah kerja jadi... Video-video tuh gitu. Video? Artis? Bukan, konten yang lagi rame gitu. Nah kayak gitu, pura-pura jadi apa, pura-pura jadi apa kayak gitu. Ya kenapa emang? Ya enggak apa-apa dong kalau senangnya kayak gitu. Maksudnya bukan indah, aku mau ngembangin perusahaan anakku. Dari anaknya yang ada sekarang, biar dia pegang. Oh, ngembangin yang baru. Dia malah enggak mau. Ya mungkin lagi senangnya kayak gitu. Kita kan enggak boleh ngelarang. Bukan yang ngelarang, tapi aku kan menjaga masa depannya dia dan perusahaannya juga udah turun-turun kan. Dari mbak, dari bapak sampai ke aku sekarang. Emang masa depannya konten kreator nggak terjamin ya? Aku nggak bilang begitu, cuma ini ada yang lebih pasti. Sedangkan dia masih dari sekarang babat. Apa namanya itu? Eh mau mulai dari awal. Mau mulai dari awal, dari nol. Itu kan ya menurut aku pilihan yang kurang pas lah. Ya didukung aja. Kali aja rezekinya di situ. Sebenarnya aku mau mendukung kalau dia sambil lalu mau di perusahaan. Maksudnya jadiin itu sampingan. Sampingan lah gitu kan. Iya sih sebenarnya. Yaudah dikasih tahu aja. Oh iya, babi sendiri sendiri ngapain? Tadi abis ketemuan sama orang sih ada kerjaan. Tapi udah kelar. Mau pulang? Saya tuh dari kemarin-kemarin aku nunda-nunda terus ngomongin sama babi sendiri karena aku tahu adik aku masih kayak gitu. Jadi aku malu aja. Yaudah lah kalau emang dia nggak mau dikenalin sama aku, nggak usah dipaksain. Enggak, enggak, enggak. Aku belum bilang itu. Aku juga malu kayak orang yang susah banget dapet pacar. Enggak, maksud aku kan aku tahu mbak Vivi udah gimana sekarang. Dan mbak Vivi juga seumuran sama adik aku. Gimana dia ya masih labir, langit orangnya. Ya, nanti kalau ada kesempatan aku pasti temuin adiknya mas Ferry. Karena mas Ferry aja baik, apalagi adiknya. Pasti 11-12 kan? Insya Allah. Keluarga mas Ferry gimana? Sehat? Sehat semuanya. Keluarga mbak Vivi? Alhamdulillah, mama papa baik-baik aja. Sempat nanyain sih, pengen makan malam juga bareng keluarga mas Ferry. Atau sekalian nanti diacarain mas Ferry bisa ngajak adiknya. Oh gitu. Boleh, boleh, boleh. Oke. Yaudah kalau gitu. Boleh nggak ngeliat orang di sekarang di sini? Ada ngeliat. Ngeliat orang gila. Oh orang gila. Yaudah kalau gitu lanjutannya bisa lanjut nyari. Mau dibantu nyari? Oh, nggak usah, nggak perlu. Adiknya kayak gimana? Ya, aku nggak tahu dia pakai baju apa tadi. Soalnya tadi malam juga nginep di rumahnya temennya. Oh, nggak pulang ya? Iya. Modelannya kayak mas Ferry tinggi atau rambutnya gimana? Hampir sepantaran dengan aku. Rambutnya agak ikal, terus agak dikirpanin gitu berpone gitu. Nah, pasti ganteng ya. Yaudah, saya cari dulu. Saya bantu nyari deh. Oh gitu, makasih banyak. Ya. Tapi mbak Vivi nggak tahu sama orangnya. Ya kali aja, ada yang mirip-mirip nanti. Aku fotoin. Oke, oke. Kirim ke aku ya. Yaudah, lanjut dulu ya mas Ferry. Iya. Assalamualaikum. Helmnya Didan di lunas. Ya, nggak kamu langsung diceburin gitu, Vin. Kamu kena tabrak atau kecepratan gitu aja. Langsung kamu marah-marah ke si Didan. Kita bikinnya di deket-deket wanita itu, mantannya Didan. Jadi, biar si mbaknya itu respek ke si Didan, kita bikin deket-deketnya aja. Kita lihat tuh respeknya seperti apa. Kan sekarang sudah nggak lama nggak ketemu sama Didan. Jadi pertama ketemu lagi sama mantannya, gimana respeknya kita lihat. Nah, di situ banyak orang yang penasaran. Oke deh, aku paham. Ya, kalau kamu mau diceburin, ayo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana sih Didan? Lama banget. Nggak ada yang lucu. Nggak usah ketawa. Nggak ada yang lucu. Sudah sering juga kan, kalian lihat aku kayak gini. Seorang Didan. Ini udah dapat mana kamu? Kalem sampah lagi. Niat bener-bener nih orang. Tentang lama banget nih. Keren-keren. Profesional banget kamu ya. Iya lah. Totalitas dong. Kalau jadi YouTuber itu. Kita sembunyi ya, berarti ya. Iya lah. Emang targetnya ada di mana sih? Tadi sih ada di sana. Kita sembriin ke sana, kamu langsung siapin kameranya. Oke? Aku berarti sembunyi ya. Iya dong, jangan sampai ketahuan. Vina. Aku kan jadi peran antagonis nanti. Ya berarti kamu gangguin Vina. Iya. Kebalik dong. Aku yang bakalan ngebully Didan. Lah iya sebelumnya. Ya maksudnya kan awalnya aku yang gangguin kamu. Entah minta-minta kek atau apa. Oh gitu. Yaudah yuk aku sembunyi ya berarti ya. Oke. Aku gak ngasih apa-apa ya sama kamu ya Dan. Aku langsung ngebully kamu kan. Iya iya. Yaudah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kita berdoa dulu. Tapi alangkah baiknya mukamu jangan diginikan ya Dan. Masa? Harus dikotorin lah Dan. Sengaja nih. Aku mana gak pakein. Gapapa gak apa-apa. Ya masa masih keteng gak gini. Kan harus kora. Kamu pake lipstick aku gak? Ngapain gempel pake lipstick. Aneh tau gak? Ayo. Ada. Kamu ada yang hitam-hitung gak? Gak ada. Semoga konten kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan semoga viewer kita makin suka dengan konten kita. Amin. Yang jelas. Moto-moto kita gak perlu ada omongan kasar. Omongan binatang. Betul. Menjelah orang atau menjatuhkan seseorang. Oke. Semoga viewer-viewer kita yang nonton itu diberikan kesehatan semua. Biar kita itu makin semangat kontennya. Siap. Oke. Yuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selesai. Sukses. Wih! Let's go. Let's go. Gak mungkin. Aku tadi gak mungkin. Punya cowok. Bisa-bisanya dia punya cowok. Seharusnya dia tuh masih belum move on sama aku. Tidak gak. Aku tahu dia bohong. Sampai kembang. Terus berusaha gimana cara yang bisa dapetin. Harus. Ini kenal helmnya deh. Ini helmnya pacaran Vivi. Mampus. Main tinggal-tinggal. Oke. Wah. Aku ambil helm. Biar tahu rasa. Bau lagi. Yah. Aku yakin. Ini helm. Punya pacarnya Vivi. Nah kan. Terasa. Kayak Iron Man. Mas. Mas. Apa yang sih? Helm saya ini. Ngapain dipakai-pakai? Ini pasti bau nih. Eh. Buka. Jangan gitu ya. Susah keluarnya. Gembel. Ini orang yang tadi. Sembarangan. Itu saya nih. Wah. Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku lagi. Itu helm punya saya. Eh. Eh. Kepret. Nggak usah bohong. Apa saya. Mana ada gembel punya helm kayak gini. Kamu tahu gak nih harganya berapa? Ya tahu lah. Lagian itu helm saya. Suka tahu. 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 Suka saya. Iya. Kok ngaku-ngaku? Ngaku-ngaku. Kamu aku-ngaku. Hah? Nggak memerintai. Ini tuh helm saya. Dari tadi ketinggalan. Ini helm teman saya. Ini helm teman saya. Ini yang mana sih ya? Ini helm siapa? Ini teman aku. Teman-temannya. Ini gembel mbak. Gila nih teman-temannya sama gembel. enggak tahu ya kita nih youtuber tahu youtuber joto ber enggak ada nggak percaya benar kita tuh youtuber tahu enggak eh berhimpi saya dong Aduh siapa sih temen-temen temen-temen lagi kita kesini 12 orang ya kalian kamu eh kalian kamu tuh bisa dikebukin kebukin nggak takut ngomong-ngomong aku ngomong-ngomong kamu yang aku sakit bilang temuk-ngomong pergi belin tuh anak untung aja masih disini tuh anak belin mas ngeliat orang-orang bikin video-video gitu enggak youtuber kenapa mas aku nyari tuh adik aku kabur youtuber yang video-video dia prank prank gitu Oh saya tahu Mas saya tahu dimana gimana ya gimana ya saya suka lupa Mas orangnya bisa sih inget di mana aduh lupa banget loh ah saya tahu Mas eh bentar Aduh lupa lagi eh inget-inget-inget saya enggak tahu dimana ada tiga orang ada cewek satu nah dua itu 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 bener-bener dimana kan ada taman tadi aku udah keliling taman enggak ada enggak tahu ketamannya luas ya udah menurut saya ciri-cirinya kayak gimana itu orang lain nanti kita gerbek malah orang lain enggak enak sebentar tadi saya nih habis berantem Mas cewek cantik makan grifes cewek nih hudungan hudungan terus yang kedua eh jambul rambutnya jambul kayak ayam mbk pakai jaket jemper ha dan terus yang ketiga ini tiga nih ngeselin udah sok jelek sok jelek berarti dia ganteng dong iya 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 sih sok jelek terus eh itulah pokoknya sombong rambutnya gimana rambutnya ya keriting iya sama kayak rambut saya nih warnanya cuma agak item agak iteman ya udah antara aku sana oh bisa sih iya cuma kan kalau beli lagi mas capek mas ini kan info yang ini kan info beda oke selamat jalan silahkan Oh iya aja di taman Mas itu Mas oh di situ tahu iya apa situ ada lagi kan luas saya bilang ya udah udah yuk Oh salah ya koi hai 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 bagi risikinya dong saya belum makan satu minggu deh kok masih hidup lagi dong mbak ya masih lah namanya kajaiban udah minta-minta minta-minta yang sopan kali hai 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 kurang-kurang sopan sujud kek lihat nih perut saya kan kecil siapa bilang kecil ayo berantem sama aku siapa yang bilang kecil eh apa-apaan sih kamu tuh kalau ngapain kayak gitu ya kan setidaknya dia tuh sopan minta-minta ke aku sujud gitu kek sujud emang kamu Tuhan minta disujud minta disujudin apa siapa kamu itu kamu ngebela ngebela gitu Hah sikat aja mbak lu orang kan jadi kayak gini sih siapa ya ya udah mending pergi aja emang kenapa kalau dia gempel di enak aja nyuruh kalau aku pergi aku duduk disini dari tadi aku iya yang harus pergi boleh sombongnya di orang enggak boleh haa nggak boleh kayak gitu nanti saya laporin lo banyak kekerasan laporin aja nggak apa-apa tuh jangan dong jangan lapor-laporan dong aku lo enak duduk-duduk disini samperin dia ya udah tinggal bilang aja mas maaf pergi udah selesai eh dia tuh nggak sopan masalahnya sama aku kamu ngapain dia nggak cuma minta rezekinya dong ya minta-minta tuh nggak kayak gitu caranya terus gimana caranya nggak usah pakai bentak-bentak juga kali apa itu ya cukup kan buset kebanyak Hai pergi enggak wih ini tempat duduk aku di awal aku duduk sini deh ini tempat duduk nenek moyang kamu enggak emang gembel eh jahat banget sih jadi mbak satu anak aja kerja dong kamu aja jadi gempel gimana minta-minta orang orang itu barusan minta uang ke dia asal kamu tahu ya yaitu mantan aku di punya pacar gempel nggak banget deh nggak se-level sama aku apalagi kayak aku mana ada mau sama dia kamu mantan aku ya kirain kamu lupa sumpah beneran apa weh muka aku bukan barcode opamer aku juga punya handphone kayak punya mbaknya belom lunas kebanyakan ga ya sampai kredit ya udah kalian aja yang pergi nggak mau lah ya udah aku yang pergi ya udah pergi sana beneran ya beneran lah beneran aku ya udah udah sana jahat banget sih jadi orang aku beneran ya sana pergi apaan sih nggak mau kasih duit pakai marah-marah segalaan kenapaan sih lu ini gimana ngelepasnya alaah so-soan haaah kenceng kok bisa sih ada orang jatki gitu ya banyak kali bukan cuma dia ini ambil ambil ngapain sih minta-minta kayak gini nggak usah nggak usah ini kebanyakan nggak bisa udah udah teman sih kamu kebanyakan ah kamu nggak risih nggak takut kotor gitu kamu kenapa bisa jadi kayak gini sih kamu hilang nggak ada kabar dulu aku pikir kuliah ke luar kota hidup kamu mapan kenapa jadi kayak gini kan cita-cita aku pengen jadi bisnismen aku nyoba nggak tipu terus keluarga kamu tinggalin kamu juga hancur juga hidupnya tiba-tiba kamu jadi kayak begini atau keluarga kamu semua jadi gembel gitu aku udah nggak dianggap sama keluarga aku makanya aku jadi kayak gini sekarang cari kerjaan lain jangan kayak begini aku udah frustasi Fi karena aku kehilangan hartaku ayuh ngomong didan kamu tuh udah nggak usah ngasih banyak itu kebanyakan ya buat kamu makan itu kebanyakan buat aku yaudah yaudah kenapa masih nolongin aku ya iyalah ngeliatin kamu kayak gitu masa tega tapi aku tau kamu kesel sama aku karena ya emang kesel banget tapi nggak jadi jadinya iba liat kamu kayak gini sekarang padahal kalau aku ketengkamu wuh kayak aku tuh bener-bener pengen mutilasi kamu yaudah bisanya sih kenapa kamu masih ngakuin aku sebagai mantan pergi nggak putusin tau ah kenapa kamu masih ngakuin aku sebagai mantan di depan orang nggak malu emang makan aja yuk aku cariin kamu makan udah makan belum udah kita ke sana ayo masih baik sama aku jangan-jangan masih sayang ya udah itu apaan sih buang aja lah ini sampah yang aku pungut ntar aku jual kerdus udah gantinya itu balikin aja ke tempat sampah nggak usah pungut kayak gitu ah nanti aku cariin kamu kerjaan kamu belum jawab pertanyaan aku tadi apa yang mana kamu masih care sama aku jangan-jangan kamu masih sayang sama aku nggak kamu jahat kalau aku jahat kenapa kamu masih peduli sama aku rawat kenyataan gak berubah dia raman kamera ya udah udah di mana aja sih udah itu si didan berhasil terus orangnya kemana tuh lagi baper-baperan baper-baperan dimana aku lihat di dalam gerada emang dibawa kemana iya tadi aku ngerekut kan didan dibawa sama cewek itu iya sih tapi gak tau aku kemana dia loh kamu gak buntutin terus kalau kehilangan didan didan dibawa sama cewek itu gimana ya bodo amat tapi kan yang cewek bukan orang yang salah lah mantanya didan kan ya iya finn bukan orang yang salah tapi kalau kebongkar dia nanti tias nyedir dan kalau dia boongin gimana kamu sih ah ya terus aku harus gimana lagi aku lagi yang salah ini ya harusnya kamu buntutin dia dulu kasih kode kalau kita disini ayo udah buntutin sekarang cari sekarang yaudah ayo salah lagi salah lah yang kamu juga nih nih orangnya nih ini mana didan kita gak sama didan mas katanya dia tadi tiga orang sama didan jangan percaya maling-maling nih nyariin siapa adiknya katanya semuanya dimana ayo jujur kamu lihat gimana kita berdua berdua tadi ini bertiga suwer iya dia bilang bertiga kita gak sama didan mas om bohong itu motornya wah dari tadi aku keliling-keliling kayak baju gembel lagi ini siapa si orang nih kita cuma berdua mas serius kita cuma bikin konten-konten biasa mas bohong konten ngeplog doang bohong juga kebalikan wangnya kebalikan wangnya udah wah memeras nih kebalikan kebalikan udah kamu minta uang sama mas Perry iya kan beneran aku enggak aku enggak ini pemerasan ini bisa di dilaporin aja sekarang udah emang beneran tadi kan bertiga saya jadi kroyok tadi buktinya kita berdua disini bohong eh kamu yang bohong gak ada suwer disembunyiin semuanya orang nih mukanya nih mukanya nih emangnya didan itu sekecil apa bisa disembunyikan udah pulang 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 iya mas kita mau 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 pulang masih info salah ah ah ribung lo ah 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 udah kita jadi dida ah kok belum pulang ah ah oh iya temen aku tadi nyariin adenya eh siapa temen kamu itu mana ya ya kamu juga gak bakal ngerti udah kenyang kan Alhamdulillah pasti banyak ya ya udah ikut aku nanti aku cariin kamu kosan terus cariin kamu kerjaan nah gak usah kalo itu aku udah ada tempat tinggal kok aku tinggal gimana di kolong jembatan iya oh mas Far kenapa kamu mau kemana heh den eh jangan dipukul dong mas dia temen aku walaupun gembel kayak gini iya hajat banget dia iya dikaku gembel gembel pura-pura tuh dia ha jadi dia iya aku bilang konten kreator tadi buat video prank-prank gitu nge-prank kamu tuh aduh oh sorry siapa sorry sorry hey gini yang mau kenalin sama kamu dari kemarin-kemarin hah lah ini mah mantan aku kak hah udah pernah pacaran jaman SMA SMA dulu oh lah enak dong kalo gitu udah bisa kenal saling ini kan iya dong kenal saling kan nih saling kenal saling kenal di balik-balik sih ya itu adik aku ya dia tuh konten kreator yang nge-prank gitu gak jelas dia tuh mukanya sampe kayak apa gak jelas sih ini tuh namanya berkarya kak anak muda itu harus kreatif gitu berkarya itu ngerjain orang nih kan bukan ngerjain orang apa terus temen tadi yang marah-marah ke kamu itu orang itu itu crew aku astaga jadi yang aku tadi marah-marah itu temen kamu sendiri iya iya anak dua anak dua ada timnya ada asaf lu lagi udah jelas tuh anak wah udah gak apa-apa kerjaan kayak gini tuh positif kak gak merugikan orang lain kan tentunya tapi keadaan kerjaan yang udah lebih jelas ini jelas kok tapi ini megang perusahaan loh masa kamu kalo jadi sama dia kamu jadi kayak gini iya salahnya dimana iya gak salah sih iya udah aku pengen ini jadiin sampingan aja nah itu maksudnya gak apa-apa kak di kantor juga harus tetep dikerjain biar aku yang bilang nanti bukannya kerja itu sesuai sama passion passion kalau udah jelas ini dapet banyak kamu gak masalah ini masalahnya kamu gak dapet-dapet masih lah eh jangan salah video kemarin meledak udah dapet jutaan dapet dong berapa ya ada deh nah ini yang aku marahin tadi eh mbak 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 udah ketauan udah ketauan sini 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 iya orang dibuat mainan kenapa bilang gak ada seperti tadi ya kan gak sama kita mas saya bilang gak ada kawan sama kamu ketanya tuh ini tim ini tuh mbaknya sekongkol kenapa emang dia sok marah-marah gitu kayak di drama-drama terus aku belain dia gitu ini mbak ini dia jenorong namanya untung aja gak sampe jambak-jambakan aku sama dia positif gak bisa dijembak dia tuh eh positifnya sekarang tuh ya aku aku jadi tau sifat dia tuh gimana ternyata dia masih care sama aku ternyata masih sayang waduh ya enggak ke raja aduh mantan iya dong ya udah mas Fer kalo gitu saya berbisi udah ketemu kan gak apa-apa emang mau kenalin mereka kok waduh kebetulan ini talent 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 apaan talent buat ngiris-ngiris iya ya udah apaan sih aku lanjut mas videonya mau tak publikasikan ya eh nanti kalo viral gimana kan enggak enggak judulnya kan mantan kembali gara-gara gember iya iya ya udah mas Feri saya pamit dulu ya ya udah mana ah merubah itu cewek yang mau aku kenali sama kamu iya masih mau mau gak mau ya udah aku mau lah apa aku jodohin sama orang lain maksudnya kakak yang mau gitu enggak gak sudah punya istri juga elah ingat sama mbak talent iya ini masih berjuang ya udah pulang 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 kakak masih disini mau nyusul dia dulu ya udah ntar kalo aku siap untuk kerja di kantor ya saling lantan masak gitu ketemu sama cewek malu-maluin aja gak usah apaan sih ya udah ntar kalo aku udah siap kerja di kantor aku pasti kerja kok enang aja mani ya udah 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 pulang cepet bisa-bisanya sih di kerjain enggak saja ya giden eh bentar apa eh ih dasar gembel kasar gitu sih aku juga sayang sama kamu juga emang kapan aku bilang sayang sama kamu buktinya tadi kau masih peduli masih care sama aku sampe mau ngasih aku tempat tinggal apa coba kalo gak sayang ya peduli aja lah kita kan mantan pacar dong aku kayak gitu ke kamu mantan bukannya mantan itu dibuang ya maksudnya ih yang ngebuang kamu siapa harus lupain mantan sebenernya kan kamu yang belum putusin aku yaudah putusin sekarang oh jadi kamu masih nganggep kita masih pacaran enggak lah apaan sih iya aku sih mau mau apa masih mau lanjut lanjut apa lanjut pacaran emang selama kita putus terus aku gak pernah deket sama aja yang lain aku fokus sama kerjaan aku ya kayak gini seorang konten kreator sorry ya waktu itu aku udah ninggalin kamu gak apa-apa namanya dulu masih labil masih muda maunya main aja maunya seneng-seneng aja kayak gitu kan tapi kalau boleh jujur kamu tuh cinta pertama tau dong serius aku baru pertama kali cinta sama seseorang sampe sekarang iya oke mas Ferry juga ada niatan kan mau ngenalin aku sama kamu hmm ya udah kalau kamu mau balik sama aku biar kamu gak kabur-kabur lagi kita atur makan malem bareng keluarga aku boleh ide yang menarik aku bakal siapin semuanya dan gak lama lagi aku akan pastikan kalau kita itu bakal serius serius oke yaudah tapi gak usah pake baju gembel gini harus yang ganteng temen-temen kamu apa deh kemana mana temen-temen kamu kamu ditinggalin kayak gini mereka ngerti mereka ngerti kalau kita bakal berduaan ngobrolin soal hubungan yaudah sana ganti baju nanti aku dikira pacaran sama gembel lagi iya iya gue ganti baju iya gak perlu kayak gitu juga kali itu kamu kamu murah-murah kayak gitu karena takut ketahuan iya pantesan mata kamu iya kan yaudah 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 yaudah